Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakat, mohon di sekalian pada kesempatan di sekian hari ini Kami dari Departemen Penentang Perkembangkan Ketua Akan mempresentasikan Departemen Pemerintah sekalian tentang hasil kerja kami dan akan kami presentasikan kepada teman-teman baik, sebelum kita masuk kepada pembahasannya akan saya jelaskan dulu kepada teman-teman sekalian bahwasannya pada presentasi kali ini kami akan membahaskan mengenai yang pertama struktur organisasi, yang kedua mekanisme kerja yang ketiga pendaya organisasi yang keempat tentang keluar dan juga yang kelima tentang lima dan untuk yang pertama tentang struktur organisasi akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk manajir dari penataan dan pengetahuan kantor itu saya sendiri, Bima Priwadra dan di bawahnya ada penataan dan pengetahuan kantor yang diketuai oleh Keputisa Tiana ada perencanaan kebutuhan kantor yang diketuai oleh Linda Neliasari ada pengadaan yang diketuai oleh Keputisa Tiana ada infantilisasi yang diketuai oleh Unia Pratiwi ada penyimpanan dan pengaturan yang diketuai oleh Yuzetri dan pemusnah yang diketuai oleh Keputisa Tiana dan untuk mekanisme kerja akan diketuai oleh Winda Terima kasih, Bima Priwadra Manajar disini saya akan menjelaskan mekanisme kerja yaitu yang pertama, manajar disini, penerjaan manajar itu berfungsi untuk memimpin, mengkoordinasi dan mengatur segala urusan yang ada di depan dengan penataan penekanan kantor disini ada enam mekanisme kerja oleh manajar pertama itu, memimpin para karyawan dalam mencapai tujuan organisasi kedua, mengendalikan dan mengatur defisi ketiga, membangun kepercayaan antar anggota keempat, meningkatkan sualitas perusahaan dan terakhir, melakukan evaluasi pekerjaan itu biasanya dilakukan ketika selain pekerja yang dilakukan oleh semua depan berbanding koordinasi kemudian dilakukan evaluasi apakah pekerja yang diharapkan itu sesuai dengan ujian atau tidak kedua, yaitu kebutuhan kabar nah teman-teman, dalam keputuhan kabar tentu dalam penataan pelengkapan kakwa defisi kutuhan kabar ini berfungsi untuk mengidentifikasikan lebih dahulu kebutuhan pelengkapan kabarnya kemudian setelah membuat identifikasi berbantu untuk perencanaan kebutuhan pelengkapan kabarnya ketiga, setelah mengumpulkan informasi kemudian melakukan koordinasikan pertemuan segala bidang yang ada di PT. Jaya Magar untuk melakukan survei terkait dengan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh setiap departemennya kemudian melakukan analisis kebutuhan kabar dengan menentukan jumlah, sedikasi teknis, dan persyaratan lain yang diperlukan berdasarkan persyaratan dari departemen terkait setelah melakukan analisis kebutuhan kakor kemudian membuat daftar penemintaan pengadaan barang dengan menyertakan detail spekifikasi jumlah dan kalasan kebutuhannya terakhir kemudian perencanaan kebutuhan kakor akan merancang anggaran ini perlukan untuk mempunyai jumlah melengkapan kakornya dan terakhir akan melakukan dialog dan egoisasi dengan teman dan hara apakah anggaran yang dilakukan oleh kebutuhan kakor ini mencukupi oleh wilayah keuangan oleh perusahaan yang ke-C itu adalah pengadaan nah, pengadaan ini berfungsi untuk melakukan riset pengasok untuk mengidentifikasi asalkan berjadinya dimenuhi standar kualitas dan keandalannya adalah memenuhi perlengkapan kakor yang diperlukan kedua, mengirim daftar peminta pengadaan barang kepada pemasok hingga mendapatkan digital sederikasi dan persyaratan lainnya ketiga, melakukan penawaran kepada pemasok terkait dengan harga, kualitas produk persyarat pembayaran dan jadwal pengiriman untuk mencapai keseluruhan yang optimal keempat, membuat pesanan secara resmi oleh penyedia pemasok kelima, memantau status pengiriman dan menerapi masalah apabila ada yang muncul selama penyiriman di langsung ke-6, menerima dan memastikan bahwa barang sesuai dengan komunikasi yang ada di kontrak pengadaan barang ke-6, melakukan proses pembayaran kepada pemasok sesuai dengan cara pembayaran yang sepekati dalam kontrak dan terakhir, membuat dan menikmati pelakuran evaluasi terkait dengan pengadaan kelekatan kantor terima kasih kepada dan untuk selanjutnya, mungkin akan saya lanjutkan sedikit mengenai inventarisasi hidupatan dan penyakuran serta peserta busnahan pertama, kita masuk terlebih dahulu kepada inventarisasi yang ke-2, melakukan pencatatan kebermanian barang pada buku inventaris barang atau alat dengan menyertakan informasi seperti nomor identifikasi, jumlah dan juga kondisi barangnya yang ke-3, mematau penggunaan barang alat dan melakukan kondisinya yang ke-4, menyiapkan buku inventaris maupun inventaris selain pengen nomor dan kolor masing-masing barang yang ke-5, membuat kartu inventaris luar dan memasaknya di setiap ruangan yang ke-5, menyusun laporan inventaris berkala yang mencanggup kergerakan stok barang baru masuk atau yang ke-2 yang terakhir, itu memberikan informasi tentang status inventaris kepada manajemen atau departemen terkait selanjutnya, mengenai penyimpanan dan pengaturan di sini, kerja dari penyimpanan dan juga pengaturan yang pertama yaitu memperifikasi barang yang diterima dengan penyimpanan yang ke-2, melakukan pencatatan kalau masuknya barang pada buku inventaris yang ke-3, mengelompokkan barang berdasarkan jenis atau petagiri untuk berkemudah pencarian yang ke-4, memberikan label atau kode pada setiap barang untuk diidentifikasi yang cepat dengan mengetahkan informasi seperti nombor klas dan ke-5, melakukan pemantau rutin untuk memastikan ketersediaan barang selalu terupdate yang ke-6, mengevaluasi tingkat pesediaan dan diidentifikasi barang yang menikmati batas minum yang ke-7, mencapai setekali barang diambil dari penyimpanan yang ke-8, melakukan pemeliharaan rutin pada area penyimpanan dan perlata penyimpanan yang ke-9, melakukan penataan bulan secara bekala untuk menjelaskan efisiensi dalam penggunaan penyimpanan yang ke-10, menyusunokan tentang posisi barang tiket stok dan pembuatan lainnya dan juga yang terakhir mengenai pengusnahan barang menemukan barang-barang yang mengenai detail yang dimusnahkan seperti titi barang rusak kadang rusak atau tidak rusak yang ke-2, menyusunokan pemusnahan yang tertutup besar barang yang akan dimusnahkan jumlahnya dan juga alasan pemusnahan dan nomor penyimpanan barang yang ke-3, meminta positif dari pihak yang berbena atau menanajemen atas kerencana pemusnahan serta memastikan pemusnahan dilakukan sesuai dengan kebijakan keadaan musahan yang ke-5, memisahkan barang yang akan dimusnahkan dari stok atau penyimpanan utama dan menyusun barang-barang selesai terhadap penyimpanan selanjutnya melakukan proses pemusnahan sesuai dengan musuh yang ditunjukkan dengan amat dan juga adekif selanjutnya mencatat setiap wangkah pemusnahan dalam penggunaan pemusnahan memasukkan tangan dan lokasi pemusnahan dan dengan mengkritikasi bahwa semua barang yang dimusnahkan sesuai dengan yang terkata dalam penggunaan pemusnahan dan terakhir itu memberikan informasi tentang laporan pemusnahan di kebarang kepada manajer dan ekorpor menerkaian nah iklima jadi informasi keren mengenai mekanisme kerja di dalam Departemen Penataan Pak Pak Kanto dan untuk mengenai analisis suhu akan disampaikan oleh Risa Risa dan selanjutnya yang kedua jejaring pemasok yang buat sehingga memastikan pasokan penelitian kantor berkualitas saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dari Departemen Penataan Perlengkapan Kanto yang pertama yaitu memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan keakhiran desain dalam merencan penataan kantor yang efektif dan juga kreatif yang kedua yaitu dicari pemasok penelitian sehingga memastikan pasokan penelitian penelitian berkualitas tinggi yang ketiga penyusunan asif administrasi oleh pihak pendidian jasa pada sektor pendidian organisasi secara teratur dan juga terstruktur yang keempat yaitu memiliki kemampuan dalam komunikasi dan kerjasama yang efektif dalam dengan doktor temen lain dalam memahami dan menidentifikasi kebutuhan peralatan faktor yang tepat selanjutnya selanjutnya yaitu adanya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan peraturan dan yang terakhir yaitu keberadaan sistem penyimpanan yang diperorganisir untuk mendapatkan akses dan manajemen barang selanjutnya yaitu terkait kelemahan dari pendataan pendapat kantor yang pertama yaitu keberkartan terbatasan dalam angkara dan sehingga dapat menghampat kapasitas untuk merencanakan kebutuhan perlengkapan kantor secara maksimal yang kedua yaitu ketelan keterbatasan dengan informasi sehingga data tentang kebutuhan perlengkapan kantor setiap dapat kantor tidak akurat yang ketiga terlaku bergantung pada satu atau beberapa pemasok yang dapat meningkatkan kreasi kor dalam kosokan yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya yang dapat menghampat proses pengadaan barang yang kelima yaitu keterabatan dalam pembaruan pemahuran inventaris dapat menyebabkan ketidak akurentan data yang keenam yaitu ukurannya proteksi terhadap kerusakan menyebabkan barang dapat menjadi rentan terhadap kerusakan atau perusangan dan yang terakhir yaitu ukurannya sistem pemusnahan yang efisien yang dapat menimbulkan resipo keamanan dekat mungkin sekian dari saya selanjutnya selanjutnya mengenai penggunaan jamat akan disampaikan oleh Toti terima kasih selanjutnya yaitu yang pertama yaitu pulau untuk meningkatkan efekensi dalam perisyahan kebutuhan dengan kebutuhan dengan manfaatkan teknologi atau metode elektronik yang terima kasih dikatkan dan kebutuhan yang dikatakan kebutuhan yang dikatakan kebutuhan yang dikatakan kebutuhan dan juga untuk menjaga pertensi lebih aman dalam mengolah warna-warni keempatan. Selanjutnya yaitu, perusahaan menyebabkan pada dapat menjadi retaan dengan perusahaan terbiasa, dan lagi, arturannya sistem pemindahan yang efisien dapat menyebabkan tersebut yang mana letak. Selanjutnya yaitu ancaman, yang pertama yaitu perubahan kebilangan organisasi yang dapat menjalani perjalanan tersebut dan antar. Kedua, strukturasi yang ada masalah yang dapat menjaga perjalanan. Kedika, risiko kehilangan atau perusahaan yang bisa diselesaikan tidak terbiasa. Yang keempat, perusahaan lingkungan yang dapat menjaga perjalanan. Yang kelima, risiko kabaran yang mana letak atau waktu perjalanan. Yang tetap tetap hukum jika proses perusahaan tidak sesuai dengan perusahaan. Selanjutnya, saya terima kasih kepada penerjaan. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian memiliki rekanisme kerja. Dari Departemen Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata. Dan untuk poin salinnya mengenai budaya organisasi yang akan disampaikan oleh Julia. Dari Departemen Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata-Nata. Selanjutnya, mereka berkata dengan orang lain. Sepan harus menjadi kepribadian keriawan dan harus diperlukan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu senyum. Budaya senyum mesti telah diterapkan oleh sisa umat keriawan dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu sampah. Sampah yaitu terbiasa dalam sisa umat keriawan. Sehingga terkiptanya dan serapan. Yang keempat yaitu salam. Salam adalah tindakan untuk menyatakan hormat kepada orang lain. Sama keriawan jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam. Yang terakhir yaitu santun. Santun adalah sikap yang pertama. Bertingkah laku harus tulus dan baik. Sikap santun terlihat dari sikap laku dan ucapannya. Ucapan yang gemah lembut dan menjaga perasaan orang lain tanpa bersantun. Sekian penjelasan mengenai budaya. Sambilnya saya serangkan kepada orang lain. Nah itulah tadi mengenai budaya organisasi. Yang sisi kembang. Teman-teman bagaimana pemberdaya kami dalam bekerja di Departemen Rangka-Rangka. Untuk analisis langsungnya mengenai KORS. Yang akan disampaikan pada daya Zedri. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjelaskan berikutnya. Terima kasih. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pada definisi ini melibatkan langkah-langkah. Untuk menciptakan hukuman kerja yang efektif, produktif dan menyenangkan. Beliki berapa poin yaitu. Analisis kebutuhan. Pemilihan perawatan yang depan. Pengaturan ruangan kantor yang nyaman. Dan menunggu produktivitas kantor. Dan kemudian yaitu. Organisasinya. Organisasinya terutamakan proses yang menjelaskan. Bicara mengenai tujuan adanya sarana dan berasarana. Serta memberikan pengjawab kepada orang lain yang telah memberikan tugas. Sebagai penanggung jawab yang sudah terseru. Pengaturan. Pemiliki poin yang pertama yaitu. Membentukkan tim yang berpanggung jawab. Untuk penantaan perlengkapan kantor. Dan kedua menentukan tugas dan penggung jawab. Setiap anggota tim. Sesuai dengan kyangdian dan spesialis. Tiga itu tentukan struktur hiraki untuk memastikan adanya jalur komunikasi yang jelas. Selanjutnya itu pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah proses penintegrasian tujuan-tujuan. Dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terkisah. Untuk menciptakan tujuan secara efektif dan efisien. Pemiliki poin yang pertama yaitu adalah pertemuan rumputnya untuk berkomunikasi tentang kebutuhan dan perkembangan dalam divisi perlengkapan kantor. Kedua melibatkan tim yang menghitungkan perlengkapan kantor dalam proses pengambilan divisi perlengkapan kantor. Dan terakhir itu pengawasan. Pengawasan merupakan koordinasi secara akselerasi bagi seluruh fungsi pengolahan dan administrasi. Sehingga pengkoresan waktu, kenaga, dan biaya dapat digunakan. Maka tujuan pengawasan untuk dimastikan bahwa segala kegiatan dan proses penataan berjalan sesuai dengan standar yang didatangkan. Saya melakukan pengawasan terkisah menghitung pemerintahan, kondisi dan kendala terlaluan. Saya lakukan evaluasi efisiensi pelaksanaan tugas dan pengudawa kasus-masyik awal tadi. Dan juga pengeluaran dan penggunaan agara kibur penataan pemerhapan. Sekian dari saya, saya kembali tanggung... Baiklah, saya bersama-sama mengenai pos dari Jeput Kemenang kami dan selanjutnya mengenai matri yang disampaikan oleh Tisdia. Baiklah, saya bersama-sama yang akan dilaksanakan matri. Yang pertama itu tokoh. Sebagai tokoh kunci dalam organisasi seorang penajar yang harus memiliki tanggung jawab, misalnya untuk memimpin, menginspirasi, dan menolak secara efektif dalam bentuk mencapai kejualan organisasi secara keseluruhan, perannya yang kompleks dan mengibatkan berbagai aspek kebebunan menjadi manajer. Tidak ada yang memiliki tanggung jawab, maka artinya penampilan, performance, dan penampilan penajar dalam perakaman yang profesional, dan memadai tidak hanya menciptakan positif dengan darah kepentingan tersebut pada produk digital dan ekstensif. Itu memiliki pembinaan yang tegur, memiliki sikap pendendang, kemampuan sikap anjil, memiliki ketuaan yang luas, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga itu paket. Pemimpin yang tegas adalah seorang lidah dengan kesempat-kesempat pendudukan pemimpinan yang kuat, dan mengambil keputusan dengan cepat, serta di jelas dan dalam segala situasi. Manajer harus bersifat tegas dan tidak terluka, terpama dalam situasi yang memiliki keputusan cepat dan pendekatan di situasi. Sehingga itu, seorang lidah dengan kemudian untuk mengambil keputusan, memberikan arahan dan mengkomunikasi pada bahwa, mungkin harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Dengan kembal keputusan yang tepat, mungkin mungkin dengan contoh, sesama konteks tim dan pandifikasi yang jelas. Terakhir itu takpa, seorang lidah menunjukkan karakteristik seperti kejujuran, dan indikitas kegeliran dan negasi dalam hubungan yang dengan kerewa, dan seorang lidah di setiap kemarinnya. Jadi, saya akan menjelaskan kerja yang menjelaskan identis dari latangan dengan nilai dama. Jadi, saya akan menyampaikan untuk berarti. Nah, betulah dari teman-teman sekalian, mengenai hasil perjalanan kami yang menurutkan kembalikan dan kembalikan kewajaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.